Masyarakat peduli api beserta Dinas Damkar dan Babin Kap Timnas menggelar simulasi pemadaman kebakaran. Hal ini dikarenakan topografi dan geografis dataran rendah dan bergambut, serta kepadatan penduduk tidak merata, menjadikan wilayah Kabupaten Tanjung Jawa Barat rawan terjadinya kebakaran lahan dan permukiman. Puluhan masyarakat peduli api MPA, Babin Sah, Babin Kap Timnas, dan Dinas Pemadam Kebakaran Tanjung Jawa Barat Pedamkan api di halaman kantor Desa Bunga Tanjung, Kabupaten Api berhasil dijinakan berkat kekompakan tim. Babin Sah, Koramil 41903, Kodim 0419 Tanjam, Desa Bunga Tanjung, Koptu Eko Hadi mengatakan, pemadaman api merupakan simulasi pemadaman kebakaran untuk menyiapkan masyarakat profesional jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran di pemukiman warga. Kita sebagai Dinas Pemadam Kebakaran bisa terbantu oleh masyarakat justru di wilayah Besar Bunga Tanjung ini, Kompatan Gitaran, di mana kami ataupun Dinas Pemadam Kebakaran tidak bisa beraksi tanpa bantuan dari seluruh masyarakat. Sementara Kabit Pemadaman Dinas Pemadaman dan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jawa Barat, Wanwan Irawan, dan mengatakan, wilayah beberapa kecamatan di Kabupaten Tanjung Jawa Barat, seperti Desa Bunga Tanjung, sangat rawan akan terjadinya kebakaran lahan dan pemukiman. Penanganan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Damkar, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, dan peran penting masyarakat sebagai relawan yang mendedikasikan dan mengabdikan diri untuk menolong sesama sangat dibutuhkan. Untuk hari ini kegiatan kita adalah pelatihan penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan oleh KMPA, yang diselenggarakan oleh Desa. Harapannya ke depan seperti apa? Harapannya ke depan dengan adanya pelatihan ini, semoga KMPA kita dalam menanggulangi apabila terjadi kebakaran bisa dengan cepat. Dan karena kita di sini, di Tungkal ini jauh untuk kita memanggil pemadam bakaran maupun BPD, yaitu sekitar jalanan 15 menit. Dengan adanya pelatihan ini, maka akan tercepat terkendali atau pemadaman yang terjadi. Apalagi dengan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, mendekati hingga memasuki bulan Ramadan kebakaran selalu terjadi. Dengan pelatihan ini, kebakaran lahan maupun pemukiman akan dapat diminimalisir dan diatasi. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.